Respon Naomi Zazkia dengar isu kedekatan Sule dan Ayu Tingting. Naomi, wah iya, demi apa? Halo YouTube lovers dimanapun Anda berada, selamat datang di STR News TV. Isu kedekatan penyanyi dangdut Ayu Tingting dan komedian Sule mendapat tanggapan dari artis Naomi Zazkia. Diketahui, Naomi Zazkia sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan ayah Rizky Fabian dan putri Delina itu. Belakangan, kabar terbaru perilak kedekatan Sule dan Naomi Zazkia perlansurut. Kini malah berganti lekat dengan pedang lut Ayu Tingting. Kabar tersebut muncul gara-gara perjodohan Gilang Dirga. Selama berita ini mencuat, Sule dan ibu Bilkis Humera Razak itu tidak bergeming soal kabar kedekatan mereka. Sebagai wanita yang pernah ada di hati Sule, Naomi Zazkia terlihat kaget saat mendengar kabar kedekatan Sule dan Ayu Tingting. Naomi Zazkia pun tak mempermasalahkan soal kabar beredar tersebut. Ia justru ikut bahagia mendengar Sule kini dikabarkan sudah mempunyai pasangan. Ya sudahlah bagus, kalau Kang Sule bahagia, tidak apa-apa, aku senang. Lanjut Naomi. Dikatakan Naomi ia pernah bertemu dengan Ayu Tingting saat manggung. Naomi menilai sosok Ayu Tingting merupakan wanita yang baik. Naomi pun mengucapkan rasa bahagianya saat mendengar kabar kedekatan Sule dan Ayu Tingting. Apalagi Kang Ayu Tingting juga aku kenal, pernah satu stage bareng dia. Dia juga baik, it's okay. I am happy for you. Lanjutkan ujar Naomi. Naomi pun berharap Sule akan berinisiatif untuk mengundangnya ke pernikahannya, jika ia sudah mempunyai rencana menikah. Pilihan ayah Ayu Tingting antara Sule dan Ivan Gunawan. Sepertinya, kedua orang tua Ayu Tingting, Umi Kalsum dan Abdul Rozak sangat berharap anaknya bisa menikah tahun depan. Keduanya berharap Bilkis bisa segera mempunyai sosok ayah. Nama Sule dan Ivan Gunawan kembali menjadi bahasan. Momen itu terungkap saat Melanie Ricardo berkunjung ke rumah Ayu Tingting. Selain disambut Ayu, Melanie Ricardo juga bercengkerama hangat dengan Umi Kalsum dan Ayah Rozak. Pada satu momen, Melanie menyinggung harapan Umi Kalsum kepada Ayu Tingting ke depannya. Tampak, Umi Kalsum dan Ayah Rozak mengaminkan ketika disinggung soal pernikahan tahun depan. Abdul Rozak berharap putrinya mendapatkan sosok yang bertanggung jawab. Sedangkan Umi Kalsum ingin agar anaknya tak jauh dari orang tuanya. Demikian guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.